Sekte teratai putih jilid 13. Sebun Beng benar-benar kebingung dan saat itulah Liu Yook yang maju dan menjawab, Sobat-sobat, adikku ini terpisah dari kami belasan hari yang lalu dihonking dan membingungkan kami. Ketika berpisah itu, memang dia bukan seorang yang mahir berkelahi meskipun bercita-cita menjadi pendekar. Mustahil dia bisa membunuh para pengawal bayaran yang. Kata-kata Liu Yook ditukas oleh Wikuan Lai dengan ada yang meninggi sambil menunjuk mayat kawan-kawannya, lalu, siapa yang membunuh mereka? Berbeda dengan sebun Beng yang gugup, maka Liu Yook menjawab menurut keyakinannya sendiri, biarpun terdengar ganjil di kuping para pengawal Tiong Gipiau Heng itu, Sobat-sobat, adikku agaknya telah dipengaruhi sesuatu yang gaib dan jahat, yang menguasai kepribadiannya sehingga dia melakukan hal-hal itu. Wikuan Lai tertawa sinis, Wah, kalau memakai care berpikirmu itu, Sobat, alangkah gampangnya menyelesaikan setiap masalah. Berbuat saja semaunya, nanti kalau ada yang menuntut tanggung jawab lalu tinggal katakan saja bahwa dia melakukan tanpa kesadaran karena dipengaruhi sesuatu yang gaib. Hihihi, Sobat, kami tidak percaya segala macam tahayul seperti omonganmu itu, dan kami tetap menuntut agar Ouyang Hao diserahkan kepada kami. Ucapan tegas Wikuan Lai itu didukung oleh teman-temannya yang masih marah. Ketika Sebun Beng menoleh ke arah Ouyang Hao, maka Ouyang Hao pun kembali memucat wajahnya karena mengirap pamannya akan memenuhi tuntutan orang-orang Tionggi Piau Heng itu. Ouyang Hao melangkah mundur sambil menggeleng-gelengkan kepala dan berkah. Kata-kata Liu Yook ditukas oleh Wikuan Lai dengan nada yang meninggi sambil menunjuk mayat kawan-kawannya, lalu, siapa yang membunuh mereka? Ta, jangan, paman, aku tidak mau diserahkan kepada mereka. Aku tidak bersalah. Aku bahkan tidak tahu dan tidak sadar ketika aku melakukan tindakan-tindakan itu. Semuanya gara-gara benda-benda keparat ini. Lalu dicopotnya caping, mantel dan pedangnya untuk dihempaskan di tanah sambil menginjak-injaknya. San Cukiok melihatnya dengan heran. Antara Ouyang Hao yang bertempur dengan garang tadi dengan Ouyang Hao yang tampak sangat menyesal itu terlihat dua orang pribadi yang sama sekali berbeda. Mau tak mau San Cukiok jadi agak percaya juga soal pengaruh gaib seperti yang dikatakan Liu Yook tadi. Yang jadi pertanyaan, dari mana asalnya? Sebuun Beng tidak tega hatinya melihat keponakannya itu. Ia membayangkan betapa pedih hati ibunya, Sebuun Giyok, kalau sampai Ouyang Hao diserahkan kepada orang-orang Tionggi Piau Heng untuk dihukum dengan tujuan membunuh. Akhirnya Sebuun Beng membungkuk dalam-dalam kepada orang-orang. Itu, dan berkata dengan ada memohon yang memelas, Sobat-sobat, maafkanlah keponakanku ini. Rupanya karena keinginannya untuk menjadi seorang jagoan ulung, dia telah terjebak ilmu sesat oleh pihak mana yang tidak aku ketahui, sehingga menimbulkan kerugian jiwa di pihak Tionggi Piau Heng. Ijinkanlah keponakanku ini tetap bersamaku, biarkan aku yang menghukumnya dengan berat dan mencoba mendidiknya dengan baik. Berat rasanya bagi Wik Wan Lai menampik permohonan yang diajukan dengan bersungguh-sungguh oleh seorang yang punya nama besar sekali bersebun Beng. Wik Wan Lai sendiri maupun orang-orang Tionggi Piau Heng lainnya kalau mau jujur juga harus mengakui, bahwa dalam pertempuran tadi ada banyak kejanggalan. Seperti pedang yang melenceng dari sasaran, atau pasir yang entah dari mana tertabur ke mati orang-orang Tionggi Piau Heng, juga cukup panah bahwa Ouyang Hau yang gerakan pedangnya demikian sederhana dan banyak ngawurnya, bisa menghadapi sekian. Banyak orang Tionggi Piau Heng yang semuanya ahli bertempur. Malahan Ouyang Hau tidak terluka sedikitpun. Maka biarpun Wik Wan Lai tadi sudah mengatakan tidak mempercayai tahayul, tetapi kejadian-kejadian aneh selama pertempuran tadi memang sulit dijelaskan dengan akal. Menuruti akal sehatnya, Wik Wan Lai merasa pantas kalau urusan itu disudahi sampai demikian saja, biarkan sebum Beng yang mendidik keponakannya itu. Namun ia masih ragu-ragu, sebab ia datang berombongan dengan teman-temannya dan tidak bisa mengambil keputusan sendiri saja. Bagaimana, teman-teman ia menatap teman-temannya? Banyak orang-orang Tionggi Piau Heng itu masih penasaran untuk kematian teman-teman mereka, tetapi mereka juga punya perhitungan bahwa kalau bersikeras agaknya tidak akan menghasilkan apa-apa. Sudah sih. Kesurupan tadi bukan main genasnya, masih ditambah sebum Beng yang juga tangguh, belum lagi si gadis baju kuning bersenjata golokoan. Tuh yang bermata tajam itu. Seorang yang bersenjata ruyung menatap Aoyang Hau dengan matu berapi-api penuh dendam, namun lalu menarik napas dan berkata, Yah, mau bagaimana lagi hari ini memang takdirnya Tionggi Piau Heng kita mendapat musibah besar tanpa bisa membalas, sebum Beng sendiri ikut merasa berat hatinya, katanya, harap sobat-sobat dari Tionggi Piau Heng mau memahami perasaanku juga. Aku sadar, bahwa hari ini aku telah bersikap tidak adil dengan mempertahankan keponakanku, dan sikapku hari ini akan terus menuduh dan menyiksa diriku setelah ini. Selesai urusanku di Heng, yang aku akan pergi ke Taibeng untuk mohon maaf secara pribadi kepada pemimpin kalian, Chuong Tong Kim Eng. Meskipun aku belum mengenal beliau secara pribadi, namun aku pernah mendengarnya sebab sepupu jauh beliau adalah sahabat karibku, yaitu ketua HWL Yong Pang Tong Ginian. Saat itu, aku siap menerima hukuman apapun yang ditentukan oleh beliau. Sikap sepunbeng yang begitu merendah membuat pihak Tionggi Piau Heng sungkan untuk meneruskan urusan, biarpun hati masih panas rasanya. Mereka juga tahu bahwa pemimpin Tionggi Piau Heng yang bernama Tong Kim Eng memang bersepupu jauh dengan ketua HWL Yong Pang Tong Ginian yang adalah sahabat sepunbeng. Kakek Tong Ginian dan kakek Tong Kim Eng adalah kakak beradik, namanya Tong Wi Xiang dan Tong Wi Hong. Akhirnya Wi Kuan Iai pun memberi hormat kepada sepunbeng dan berkata, baiklah, urusan ini untuk sementara kami tunda. Kami akan melapor ke Pai Beng dan mendengar bagaimana nanti keputusan pemimpin kami. Selamat tinggal, cuwon sepun. Begitulah, meskipun mengundurkan diri, Wi Kuan Lai masih juga menggunakan kata-kata kami tunda dan bukannya kami habisi, juga dilengkapi pula dengan kata-kata untuk sementara. Itu artinya urusan itu di kemudian hari kemungkinan besar akan ada buntutnya. Sebunbeng menarik nafas. Itulah hasil maksimal yang bisa ia capai saat itu. Mudah-mudahan kelak ia akan bisa menjelaskan kepada Tong Kim Eng tentang persoalannya. Kalau perlu, ia akan mengajak Tong Ginian besertanya ke Taibeng, supaya Tong Kim Eng agak sungkan terhadap sepupu jauh ini. Orang-orang Tiong Gipiau Heng itu pun naik ke kuda masing-masing dan berderap pergi, satu-dua orang masih juga menatap dengan penuh dendam kepada Aoyang Hau yang cuma menundukkan kepala. Mayat-mayat orang yang terbunuh Aoyang Hau itu dinaikan kuda. Setelah orang-orang itu menjauh, Sebunbeng menoleh kepada keponakannya itu dengan gusar. Bagus sekali perbuatanmu, Aho. Kau benar-benar berhasil menjadi seorang pendekar besar seperti cita-citamu, bahkan langsung berhasil mencarikan musuh-musuh buat pamanmu ini. Aoyang Hau menjawab sambil menunduk, Aku minta maaf, paman. Aku benar-benar telah melakukan tindakan tolol sehingga terjebak. Oleh akal licik, Aoyang Hau tiba-tiba bungkam, ragu-ragu meneruskan omongannya. Akal licik siapa desak sebunbeng? Aoyang Hau beberapa saat cuma men-mainkan ujung bajunya, ia tidak bisa membayangkan bagaimana damperatan pamannya kalau sampai tahu bahwa dia telah mempelajari ilmu dari pek lian kau. Tetapi Liu Yok memujuknya dengar lembut, jujur sajalah, Aho. Kejujuran akan sangat membantu untuk menolongmu, dan menolong kita semua. Ada perbawah yang lembut dan sangat menghangatkan jiwa Aoyang Hau, sehingga dia menyahut, Aku dijebak, lalu dipaksa untuk mempelajari ilmu-ilmu gaib oleh tokoh nomor 2 pek lian kau, namanya N.Y.O. Jiok dan rejulukan Hui Hang Si, si mayat terbang. Sebunbeng mengertakan gigi dan mengepalkan tinjunya, sudah aku duga. Tetapi benarkah kau dipaksa mempelajari ilmu-ilmu iblis itu? Jangan-jangankah sendiri juga. Menyukainya? Bukankah kau bercita-cita menjadi jagoan ternama? Kali ini Aoyang Hau berani mengangkat wajahnya untuk menatap wajah pamannya sambil berkata, Paman, biarpun aku seorang pembual yang tidak becus apa-apa, tetapi masih bisa juga membedakan yang jahat dan yang tidak. Aku benar-benar dipaksa setelah lebih dulu dipancing oleh seorang anggota pek lian kau yang menyamar sebagai tukang pangsit. Aku bahkan berusaha melarikan diri dari N.Y.O. Jiok, tetapi gagal. Aku harus mempelajari ilmunya, kalau tidak, aku takkan dilepaskan. Pengecut sebun Beng hampir menampar keponakannya itu, tapi liuyok cepat menghalangi pamannya. Sudahlah, Paman, siapakah manusia yang tidak pernah bersalah sehingga berhak menjadi hakim bagi sesamanya? Asalkan AHO berjanji tidak akan lagi mempraktekan ilmu jahat itu, kita maafkan kesalahannya. Sebuun Beng menurunkan tangannya pelan-pelan sambil menarik napas. Sementara Ouyang Hau telah menuding mantel, caping dan pedang yang diinjak-injaknya itu dan berkata, aku tidak akan berbuat lagi. Aku juga tidak akan mengenakan benda-benda itu lagi. Agaknya benda-benda itu setelah dimantrai oleh N. Y. O. Jiok membuat aku jatuh di bawah pengaruh gaib setiap kali aku mengenakannya. Li Uyeokai mengangguk-angguk. Ia tahu ketiga benda itu padahal adalah benda-benda kesayangan Ouyang Hau sejak dari sesia. Pernah di sesia Ouyang Hau dipergoki sedang memakai benda itu, dan bergaya di depan cermin besar. Sekarang Li Uyeok mendengar Ouyang Hau mengungkapkan kata-kata kebencian kepada caping, mantel dan pedang itu, tentunya benda-benda itu memang ada apa-apanya. Bagaimana kau bisa lolos dari N. Y. O. Jiok tanya sebun benda-benda suaranya tidak bernada marah lagi, membuat Tau Yung Hau agak lega. Aku menggunakan kesempatan untuk kabur, selagi N. Y. O. Jiok berkelahi dengan kakak seperguruannya sendiri. Kim Moliong, serigala berbulu emas, Mohawee. Kalau tidak kabur, rencananya aku akan diajari ilmu yang bernama Sipat Hun Ho Atsut, sihir delapan belas roh, yang konon begitu dasyat dan penuh resiko, sehingga tokoh-tokoh Pek Lian Ka sendiri tidak berani mempelajarinya meskipun tahu teorinya. Tetapi seperti aku katakan tadi, aku tidak suka mempelajari ilmu-ilmu laknat itu, dan aku menggunakan kesempatan itu untuk lari. Eh, jadi antara Mohawee dan N. Y. O. Jiok terjadi permusuhan? Apa yang menyebabkan tanya sebun bengheran? Yang aku dengan dari kata-kata mereka ketika bertengkar, Paman, agaknya N. Y. O. Jiok berambisi menggantikan Mohawee sebagai Congcu, ketua sekte, dan Mohawee mengetahuinya sehingga tidak senang. Selain itu, agaknya Mohawee tidak menyetujui N. Y. O. Jiok mengajarkan Sipat Hun Ho Atsut kepadaku. Rupanya takut ilmu Pek Lian Ka itu bocor ke tangan orang luar, komentar San Cukyok. Padahal meskipun bocor, siapa sudi mempelajari ilmu-ilmu yang mengerikan itu komentar tambahan sebun beng. Sementara itu San Cukyok melihatnya dari sudut lain lagi, Saudara O. Yang, kami ini sudah beberapa hari berada di Hang Yang, mengaduk kota ini dan sekitarnya untuk mencari jejak orang-orang Pek Lian Kawe yang menculik adikku, namun mereka seolah-olah menghilang masuk ke bumi. Bahkan kelenteng Hang Kaksi yang menjadi tempat keramat orang-orang Pek Lian Kawe itu juga sudah kami teliti berulang kali, kami intai di malam hari pula, namun belum kami temukan. Sekarang kalau kami tanya di mana tempat N. Y. O. Jiok, Saudara O. Yang pasti mengetahuinya. Tak terduga O. Yang H. O. mengecewakannya, sahutnya sambil menggeleng, maaf, Nona San. Aku sudah lari meninggalkan N. Y. O. Jiok kira-kira tiga hari yang lalu di suatu tempat di kota Hon. King, aku tidak tahu apakah dia masih di sana sekarang. Tanda petik. San Chu Kyok memang kecewa sekali, tetapi Liu Yok tiba-tiba berkata menghiburnya, Nona San, jangan khawatir. Aku punya perasaan kuat bahwa justru orang-orang Pek Lian Kawe itu yang akan mencari kita. Dalam beberapa hati perjalanan dari Hon King Ke Hong Yang, San Chu Kyok sudah sedikit mengenal Liu Yok sebagai seorang aneh dan agak istimewa. Salah satu keandahannya, kalau dia mengatakan merasakan sesuatu, maka sesuatu yang dikatakannya itu tidak lama kemudian akan terjadi, meski Liu Yok sendiri tidak bisa menjelaskan kalau ditanya kenapa. Sebun Beng kemudian berkata, baiklah, anak-anak muda. Kita sudah kembali ketemu Au Yang Hao, sekarang pikiran kita bisa lebih dipusatkan untuk mencari jejak orang-orang Pek Lian Kawe. Tetapi sekarang ini, hari hampir sore, sebaiknya kita pulang agar tidak mencemaskan tuan rumah kita. Mereka pun lalu menuju tempat menginap, yaitu rumah seorang sahabat Sebun Beng yang letaknya di luar kota Hong Yang, namun tidak jauh dari tembok kota. Orang itu sebenarnya bukan teman Sebun Beng pada mulanya, melainkan teman Wan Lui, menantu Sebun Beng. Ia adalah pensiunan Congpeng atau Panglima Kota Hong Yang yang dulu pernah bekerja sama dengan Wan Lui membebaskan Pangeran Hong Lik dari cengkeraman Pek Lian Kawe. Karena itulah ketika Pangeran Hong Lik naik tahta menjadi Kaisar Tian Leong, ia jadi ikut ketiban rejeki sehingga akhirnya pensiun dalam pangkat kemiliterannya yang cukup tinggi. Lalu membangun sebuah rumah di luar kota Hong Yang, sambil menikmati hari tua dan juga tetap memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Ia pernah datang ke Lok Yang ketika Wan Lui menikah, dan itulah saat perkenalannya dengan Sebun Beng. Kini Sebun Beng menginap di rumahnya. Sebun Beng, San Cukyok dan Liuyok menunggangi kuda, sedang Aoyang Hau. Dibiarkan berjalan kaki saja. Aoyang Hau tidak berani memprotes, ia merasa begitu bersalah dan merasa sudah cukup beruntung bahwa pamannya tidak menyuruhnya pergi. Namun Liuyok akhirnya mengajak adiknya itu berboncengan kuda dengannya. Tempat itu menjadi sepi sekali. Kemudian muncullah seseorang dari balik pepohonan di pinggir jalan, melangkah mendekati tempat pertempuran tadi dan langsung membungkuk mengambil caping, mantel dan pedang. Aoyang Hau yang tadi telah dibuang dan diinjak-injak oleh pemiliknya sendiri. Ditepuk-tepuknya benda itu, sambil tertawa dingin. Dia berkata, Hihihi, kamu kira dengan membuang benda-benda ini, terus kamu bisa lolos dari rencanaku? Orang itu memakai tudung bambu, bukan untuk menahan panas tetapi untuk menyamarkan wajahnya yang pucat seperti mayat itu, sebab dia bukan lain adalah N.Y.O. J.O. Ia menatap ke arah perginya rombongan sebun Beng tadi, lalu melangkah perlahan-lahan. Langkahnya tidak boleh cepat-cepat, sebab di bagian dalam wajahnya masih tersisa rasa nyari yang belum sembuh benar, sebagai oleh-oleh pertempurannya dengan kakak seperguruannya, Moha Wee, beberapa hari yang lalu. Malam hari, di dalam kamarnya di rumah besar milik Wacin Beng, pensiunan Panglima Hang, yang, Liu Yok sedang berbicara dengan Ouyang Hao. Aku meninggalkan rombongan karena malu terhadap nonasan, kata Ouyang Hao agak kiku. Aku menyesal, kak, beginilah jadinya. Beberapa orang menjadi korbanku selagi aku berada di bawah pengaruh jahat. Ia sudahlah kalau sudah menyesal, jangan sampai kamu merasa dituduh terus-terusan, kata Liu Yok. Lain kali berhati-hatilah dengan tawaran orang, yang terlihat manis dan tidak berbahaya sekalipun. Ia, kak. Habis, orang itu menipu aku, katanya yang diajarkan itu bukan ilmu setan. Tetapi sekedar pengetahuan menggunakan kekuatan-kekuatan alam. Begitu katanya. Liu Yok mengjelenggelengkan kepala, kekuatan-kekuatan jahat di angkasa itu bisa menggunakan seribu satu macam topeng yang menarik untuk memikat manusia-manusia lemah iman masuk ke dalam jeratnya dan di bawah kekuasaannya. Padahal manusia itu sebenarnya raja ciptaan, diberi kuasa oleh seng pencipta untuk memerintah seluruh bumi sebagai wakilnya. Sebelumnya tidak pernah kau yang hao memperhatikan nasihat-nasihat macam itu dari kakak tirinya yang dianggap keranjingan agama itu. Tetapi kali ini kata-kata kakaknya terasa meresap ke dalam jiwanya. Katanya kemudian, baiklah, kak, aku akan lebih berhati-hati. Sikapku memang salah selama ini, ingin menjadi pendekar yang termasyur dalam waktu singkat, padahal orang lain harus melalui tahap demi tahap yang penuh tantangan. Aku mulai sekarang akan minta diajari ilmu silat. Oleh paman, aku tidak malu belajar dari permulaan meskipun harus. Tanda petik. Au yang hao menghentikan kata-katanya ketika melihat liu yuk mengjelenggelengkan kepala sambil menarik napas beberapa kali. Kenapa, kak? Ada jalan yang ditempuh orang dan dikiranya jalan itu jalan menuju kebahagiaan, padahal ujungnya adalah maut. Au yang hao terkejut, apa maksudmu, kak buat apa mendapat kemasyuran karena? Kepintaran memukul dan melukai orang lain jadi menurut kakak, ilmu silat itu juga sesuatu yang salah. Ilmu yang mengajar orang berdisiplin, menguasai diri sendiri, bersikap kesatia, dan mencapai tingkat tinggi dengan kera latihan yang sewajarnya tanpa memakai yang geib-geiban? Ya, salah, sahut liu yuk tegas. Jadi, menurut kakak, paman sebun, nonasan, wanlui dan sebagainya itu juga salah karena belajar silat. Ya, kenapa? Karena dengan mempelajari silat berarti mengotori pikiran. Bukankah ketika kita mempelajarinya, kita membayangkan bahwa kita diserang orang, bukankah ini prasangka? Dan kita diajari kera membalasnya, bukankah ini benih kebencian? Tetapi tujuannya adalah sekedar membela diri. Begitu yang dikatakan para guru, dan ngatanya tidak. Kalau seseorang sudah berlatih sehingga mahir, jauh di dalam hatinya akan timbul ketidakerelaan kalau hasil jerih payahnya itu akan dibawa mati dengan begitu saja dan dilupakan orang. Dalam hatinya akan muncul tuntutan akan pengakuan orang lain, menuntut orang lain mengakui kelebihannya, entah dengan kera, terang-terangan atau terselubung. Bahkan oleh tokoh-tokoh yang disebut rendah hati sekalipun, bukankah kerendah hatian akan membuatnya semakin terkenal? Kalau kita diserang orang, kalau kita berada di tempat yang sebenarnya yang ditetapkan seng pencipta, kita akan terlindungi secara total. Bahkan bukan hanya terhadap orang lain atau binatang, tetapi juga terhadap kekuatan-kekuatan alam. Ia takkan hangus oleh api, takkan basah oleh air. Bahkan sebaliknya, dialah yang memerintah kekuatan-kekuatan alam di langit dan bumi. Tetapi kakak sendiri pernah babak belur dipukuli BWE Gin Leong. Itu karena aku belum sempurna. Bahkan saat itu pikiranku masih ternoda dengan memikirkan untuk membalas pukulannya, biarpun dalam angan-angan saja itu noda yang menjijikan. Aoyang Hao mencoba mencerna kata-kata kakak dirinya itu, tetapi alangkah sulitnya. Dan ia bisa memaafkan diri sendiri kalau mendengar bahwa kakaknya pun mengaku belum sempurna. Aoyang Hao kemudian membaringkan diri di kasur, terasa alangkah penatnya. Tetapi kakak sendiri pernah babak belur dipukuli BWE Gin Leong. Sementara itu, meskipun malam sudah larut, ada dua orang penunggang kuda mendekati rumah kediaman Kua Chinbeng di luar kota Hang Yang itu. Mereka sepasang pria dan wanita yang masih muda, bukan lain adalah suami istri Wan Lui dan Sebun Hangeng. Karena rumah Kua Chinbeng itu terletak di atas sebuah bukit kecil, menghadap sebuah lembah yang pemandangannya permai di siang hari, maka Wan Lui dan istrinya berjalan mendaki. Tetapi bayangan rumah di atas bukit itu sudah kelihatan remang-remang. Apakah benar ayah ada di rumah itu? Tanya Sebun Hangeng. Begitulah yang aku dengar dari beberapa anak buahku, bahkan bersama-sama dengan putri gubernur Holem Yang Sulung, Nona San Cukliok. Ah, gadis itu. Kenapa dengan gadis itu? Aku kenal dia waktu masih sama-sama kecil dulu. Ia beberapa tahun lebih muda dari aku, tetapi nakalnya bukan main, seperti anak lelaki. Saja. Perkara memanjat pohon yang tinggi atau mengejar layang-layang putus, ia tidak kalah dari anak lelaki bahkan anak lelaki yang lebih besar. Putri seorang gubernur berlaku seperti itu. Dia sering kabur dari gedung gubernuran yang banyak aturannya, rupanya dia bosan. Wan Lui tertawa mendengarnya. Ketika itulah Sebun Hangeng menunjuk ke langit dan berkata heran, Eh, apa itu? Masa ada kunang-kunang sebesar itu? Wan Lui ikut menatap ke arah yang ditunjuk oleh istrinya itu, dan dia melihat ada segumpal cahaya merah yang buram, hampir-hampir tidak terlihat di malam yang gelap itu. Namun ketajaman mata Wan Lui dapat menangkapnya. Cahaya buram itu berputar mengelilingi rumah Kua Chinbeng, seperti hendak memasuki rumah namun ragu-ragu. Wan Lui terkesiap, jangan-jangan ini serangan ilmu hitam kaum Pek Lian Kau. Kua Chinbeng ini dulu ikut mengerahkan pasukan. Dan menumpas orang-orang Pek Lian Kau bersama aku, bukan mustahil pihak Pek Lian Kau mendendamnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Sebun Hangeng cemas. Tidak apa-apa. Kita jalan terus sambil memohon perlindungan yang maha kuasa. Mereka terus memajukan kodanya sambil melihat gumpalan cahaya buram yang berputar-putar itu. Tetapi waktu Wan Lui dan Sebun Hangeng semakin dekat, cahaya merah buram itu tiba-tiba melesat ke langit dan kabur lenyap di Cakrawala. Hem, pasti ulah Pek Lian Kau. Seisi rumah itu harus diperingatkan agar berjaga-jaga. Kedua ekor kuda itu kemudian mendekati pintu gerbang perumahan yang di kiri kanannya digantungi lampion renteng itu. Wan Lui lalu turun dari kuda, mendekati pintu, dan mengetuk pintu dengan gelang tembaga yang tergantung di daun pintu. Setelah menunggu beberapa saat, terdengar langkah kaki mendekati pintu, lalu pintu yang berat itu dibuka. Seorang bujang muncul di balik pintu dan berkata dengan menunjukkan ketidaksenangannya, ada apa Tuan datang malam-malam begini? Wan Lui menjawab, katakan kepada Tuan Kua Chin Beng, bahwa Wan Lui sudah datang. Baik, sahut bujang itu tanpa kesan apa-apa, sambil menutup kembali pintunya, bahkan terdengar dari luar kalau dia juga memasang palang pintunya yang berat. Sudah beberapa hari ini majikannya mengawaskan kepada bujang-bujangnya agar waspada kepada setiap orang asing, apalagi yang datang malam-malam. Cukup lama juga Wan Lui menunggu di luar, sampai terdengar lagi langkah-langkah bergegas di belakang pintu dibarengi terbukanya kedua daun pintu itu lebar-lebar, kali ini Kua Chin Beng sendiri yang menyambut keluar. Ia bahkan sudah mengenakan jubah panjang untuk penyambutan resmi tamu terhormat. Ia memberi hormat dengan sangat. Sungkan sambil berkata, selamat datang, General Wan. Maafkan aku terlambat menyambut dan maafkan pula sikap tidak sopan orangku. Tidak apa-apa, jangan terlalu sungkan. Akulah yang minta maaf karena kedatanganku bersama istriku malam-malam begini tentunya mengganggu Wan. Tanda petik. Ah, mana bisa begitu? Aku merasa mendapat kehormatan besar karena dalam beberapa hari ini kedatangan tamu-tamu terhormat. Silakan masuk, General Wan dan Nyonya Wan. Melangkah berbareng dengan Tuan Rumah, Wan Lui dan Sebun Hang Eng pun masuk rumah yang luas dan besar di atas bukit itu. Halamannya dia turapi menjadi taman bunga, dilengkapi pula dengan kolam-kolam yang airnya dialirkan dari sebuah metu air di puncak bukit. Pihak Tuan Rumah segera sibuk menyelenggarakan penyambutan, namun Wan Lui berkata kepada Kua Chin Beng, Tuan Kua. Kita ini kenalan lama, aku benar-benar tidak mau membuat repot pihakmu seolah-olah menyambut seorang pembesar yang bertingkah. Ah, tidak merepotkan. Banyak bujangku di rumah ini. Di ruang tamu yang sudah terang-benderang, Wan Lui dan Sebun Hang Eng tidak cuma disambut oleh istri dan anak serta menantu Kua Chin Beng, tetapi juga bertemu dengan Sebun Beng, Aoyang Hao, Liu Yok dan San Chu Kiok. Agaknya mereka pun sudah diberi kabar oleh Tuan Rumah akan kedatangan Wan Lui dan istrinya. Melihat ayahnya, Sebun Hang Eng tidak tahan untuk tidak berlari menyongsong dan memeluk ayahnya itu. Sehingga Sebun Beng tertawa sambil mengusap kepala puterinya sambil berkata, Astaga, nyonya jeneral ini kok masih berlaku seperti anak kecil saja? Semua yang mendengarnya jadi tertawa. San Chu Kiok yang memperhatikan adegan itu diam-diam merasa masjgul juga. Ia sudah saling mengenal dengan Sebun Hang Eng sejak masih sama-sama menjadi gadis cilik, karena mereka satu kota. Kini Sebun Hang Eng sudah menjadi nyonya jeneral, dan San Chu Kiok merasa masjgul karena ia masih percaya bahwa dirinya masih di bawah kutukan tidak kawin seumur hidup gara-gara memergoki orang mati pulang kampung. Setelah semua orang di ruangan itu saling menegur, mereka lalu duduk, suasana meriah dan santai. Meskipun Wang Lui tidak ingin merusak suasana itu, namun ia merasa wajib memberi peringatan demi keselamatan Kua Chin Beng dan keluarganya. Chuan Kua, aku minta maaf sebelumnya kalau kata-katanya ini juga membuatmu kurang tenang, namun aku harus mengatakannya agar Chuan berjaga-jaga, sebab... Tak terduga Kua Chin Beng malahan tertawa terbahak dan menukas, maksud jenderal, aku harus berjaga-jaga terhadap orang-orang pek, klien kau. Jangan khawatir, hal itu sudah aku lakukan sejak dulu. Sampai sekarang aku tidak pernah gentar kepada mereka. Lagi pula, bukankah jenderal pernah mengajari aku untuk menyiram mereka dengan darah hewan-hewan hitam? Ya, tetapi ada jenis-jenis ilmu hitam mereka yang tidak bisa dipunahkan dengan darah hewan saja, kata Wang Lui lalu menceritakan apa yang dilihatnya tadi di luar rumah. Wajah Kua Chin Beng menegang sejenak mendengar itu, lalu katanya, kalau begitu, besok aku mengundang seorang sahabatku yang ahli duakan alam memasang jimat-jimat di dalam rumah untuk menangkal serangan ilmu hitam. Liu Yook yang ikut mendengar pun menggeleng-gelengkan kepala dan hendak ikut berkata, namun sudah didahului oleh Wang Lui, tidak perlu melakukan itu, Chuan Kua, malah bisa tambah susah buat tuan nantinya. Kenapa? Itu sama saja mengusir serigala dengan memasukkan harimau ke dalam rumah. Mengadu kekuatan kegelapan dengan kekuatan kegelapan lainnya, yang jelas kita mengundang salah satu masuk rumah kita sebagai pelindung, dan kita akan dikuasainya seumur hidup dengan harus menyediakan sesaji dan sebagainya. Lalu, belajarlah menempatkan diri sebagai manusia dalam kedudukannya yang sebenarnya. Hanya tunduk di bawah seng pencipta, dan berkedudukan di atas segala macam roh yang disebut siluman, jendewa atau apa saja. Di negeri yang rakyatnya menyembah seribu satu macam berhala itu, omongan. Wang Lui sungguh mengejutkan Kua Chin Bing. Tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian sebun benglah yang bertanya kepada menantunya, Alui, kau dan Aheng sudah berangkat ke Hang yang lebih dulu dari kami, tetapi ketika kami tiba di sini, berputar-putar kami mencarimu tanpa menemuimu. Di mana saja kalian berdua, sehingga baru muncul sekarang? Wang Lui pun menjelaskan, memang kami sudah tiba di Hang yang setengah bulan yang lalu. Dengan hati-hati aku mencoba menyelidiki dan mencium jejak pihak pek lian kau, aku kira tidak sulit, ternyata sulitnya bukan main. Mereka seperti lenyap begitu saja. Bahkan aku juga sudah ke Kuil Hongkak Si yang merupakan tempat suci pek lian kau, disana juga tidak ada orang pek lian kau yang kelihatan batang hidungnya. Agaknya pihak pek lian kau merasa kalau tempat ini bakal diserbu besar-besaran, lalu mereka lebih dulu menghilang dengan menghapus semua jejak seteliti-telitinya. Lalu, ke mana saja kalian ini? Aku sengaja mencoba melacak jalur yang pernah aku lewati beberapa tahun yang lalu, ketika aku menyusup dan menyamar sebagai orang pek lian kau dalam usaha menyelamatkan Seri Baginda di waktu mudanya dulu. Jalur dari Kim Teng di dekat pegunungan Kiu Liyong San sampai Hang Yang. Cuma kali ini, aku melacaknya terbalik dari Hang Yang ke Kim Teng, lalu balik kemari lagi. Hasilnya? Wan Lui menggeleng-gelengkan kepala dengan lesu, betul-betul lihai orang-orang pek lian kau itu. Mereka bisa menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Aku tetap tidak menemui mereka. Yang sangat masgul mendengar itu adalah San Chu Kiok, ingat akan nasib adiknya yang jadi semakin tidak menentu. Wan Lui melihat wajah San Chu Kiok dan dapat membaca perasaannya, katanya, jangan terlalu sedih, nonasan, kita akan terus berusaha dengan segala upaya yang kita dapat. Aku pun sudah memerintahkan orang-orangku dari pasukan rahasia, untuk terus memasang metu dan kuping di mana-mana. Kalau ada tanda atau jejak sedikit saja, agar segera dilacak dan dilaporkan kepada aku. Aku tidak percaya orang-orang pek lian kau itu akan bersembunyi terus-terusan. San Chu Kiok hanya mengangguk sekedar menghargai kata-kata Wan Lui itu. Ia pernah bertemu dengan perwira-perwira pasukan rahasia bawahan Wan Lui yang menyamar sebagai rombongan sandiwara dan rombongan akrobat. San Chu Kiok kagum akan ketangguhan dan kerapian kerja mereka, namun kekaguman San Chu Kiok itu juga ada cacatnya. Ia anggap pasukan rahasia itu gagal menyelamatkan rombongan pembawa batangan-batangan emas, gaji prajurit seprovinsi Oulem. Karena itu, San Chu Kiok juga tidak terlalu menaruh harapan kepada pasukan rahasia itu. Tapi sudah tentu isi hatinya itu tidak dikemukakannya kepada Wan Lui. Ketika itulah wajah sebun hangeng tiba-tiba memucat, lalu ia terbungkuk seperti hendak muntah. Istri Kwa Chin Beng yang duduk di sebelahnya, cepat-cepat bertanya, Kenapa, nyonyawan? Wajah sebun hangeng menjadi merah karena malu, sambil menggelengkan kepala dan menjawab, Tidak, tidak apa-apa. Tetapi istri Kwa Chin Beng tiba-tiba tertawa pula, lalu berkata kepada sebun bang, Wah, cuwon sebun, agaknya kami di sini harus memberi selamat kepadamu. Sebun bang tercengang. Memberi selamat untuk apa? Istri Kwa Chin Beng berkata sambil tertawa, karena tuan bakal punya cucu tidak lama lagi, Wajah sebun bang berseri, namun masih perlu minta penjelasan anak perempuannya. Benarkah, Aeng? Sebun bang tidak mendapat jawaban sebab anaknya hanya menunduk malu, Namun ia sudah merasa cukup dengan jawaban itu. Ia tertawa terbahak-bahak. Kwa Chin Beng pun mengangkat cangkir minumannya sambil berkata, Aku mengajak semuanya minum secangkir arak untuk memberi selamat kepada Jenderal Wan Yang. Bakalan jadi ayah, dan cuwon sebun yang akan menjadi seorang kakek. Begitulah, suasana pembicaraan tentang Pek Lian Kau jadi melenceng sedikit. San Cukyo ikut minum juga, meskipun pikirannya tidak pernah lepas dar adiknya yang diculik orang-orang Pek Lian Kau. Liu Yok kasihan melihat kegelisahan gadis putri guberbur itu, lalu berkata, Nona San, aku punya perasaan sangat kuat bahwa adik Nona tidak mengalami apa-apa di tengah-tengah orang-orang Pek Lian Kau. San Cukyo pun mengangguk lesu. Ia anggap perkataan Liu Yok itu tidak ada jaminannya apa-apa. Jaminannya hanyalah perasaan Liu Yok sendiri. Sementara itu, dalam benak Wan Lui muncul persoalan baru. Setelah mengetahui perihal kehamilan istrinya, Wan Lui jadi ragu-ragu. Apakah bijaksana mengajak istri yang sedang hamil muda keluyuran menempuh bahaya ke sana kemari? Tetapi kalau sebun hangeng harus ditinggal atau dititipkan, dititipkan. Kepada siapa dan di mana yang aman dari incaran kaum Pek Lian Kau. Begitulah, orang-orang di ruangan itu menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah orang-orang Pek Lian Kau, namun dari sudut pandangannya sendiri-sendiri. San Cukyok memikirkan adiknya, Wan Lui memikirkan bagaimana mengamankan istrinya. Ketika itulah tiba-tiba seorang Bujang Kwa Chin Beng tergopoh-gopoh masuk. Saat itu sudah hampir tengah malam, maka sikap Bujang itu tentulah tidak sewajarnya, dan hal itu menarik perhatian orang-orang di ruangan itu. Ada apa tanya Kwa Chin Beng? Bujang itu memberi hormat, Tuan, soalnya barangkali kurang penting, namun kalau tidak aku laporkan sekarang aku khawatir besok Tuan akan menyalahkan aku. Katakan saja, ada apa? Ikan-ikan di kolam tiba-tiba saja mati semua. Sore tadi semuanya masih segar-segar, tetapi baru saja aku lewat di situ dan kulihat. Barangkali kurang penting, namun kalau tidak aku laporkan sekarang aku khawatir besok Tuan akan menyalahkan aku. Semuanya sudah terapung dengan perut menghadap ke atas. Kwa Chin Beng geleng-geleng kepala dengan kesal, uh, bikin kaget saja. Aku pikir ada soal gawat apa, tidak taunya cuma soal ikan. Pastilah kena penyakit. Sudah, pergi sana. Bujang itu membalik tubuh hendak berlalu, namun Wan Lui tiba-tiba memanggilnya, tunggu. Bujang itu menghentikan langkah dan memutar tubuh kembali. Tanyanya heran, Chuan memanggil saya? Benar. Aku mau tanya, kolam yang ikannya mati semua itu mengambil air dari mana? Dari metu air di atas bukit, dialirkan melalui saluran bawah tanah. Air minum untuk keluarga ini juga dari atas bukit. Wan Lui mengangguk, lalu berkata kepada Kwa Chin Beng dengan tegas. Chuan Kwa, ada baiknya seisi rumahmu jangan terkena air atau meminum air yang asalnya dari saluran metu air di bukit itu. Aku. Khuatir inilah orang Pek Lian Kau, meracuni air untuk mencelakai kita semua di sini. Wajah Kwa Chin Beng berubah, ia menggeram sambil meninju pahannya sendiri, kurang ajar. Chuan Kwa harap tenang. Memang begitulah kelakuan orang-orang Pek Lian Kau. Mereka gagal mengguna-guna rumah ini, entah kenapa, lalu mereka menggunakan racun. Tetapi syukurlah, matinya ikan-ikan di kolam itu justru lebih dulu memberitahu kita akan adanya serangan gelap itu, sehingga kita bisa mengambil langkah pencegahan sehingga tidak ada korban jiwa manusia. Kwa Chin Beng segera memerintahkan orang-orangnya untuk berbuat seperti yang dikatakan Wan Lui. Meskipun sambil menggerutu, berarti untuk keperluan air besok pagi, kami harus mengandalkan kiriman dari orang-orang desa. Sementara itu, San Chuk Yok segera berdiri, menyambar golok bertangkai panjangnya dan melangkah keluar dari ruangan itu. Orang-orang terkejut dan bertanya, Nona San, mau kemana? Aku menduga orang Pek Lian Kau yang meracuni metu air di bukit itu belum jauh dari metu air itu. Mudah-mudahan aku bersama si kuning masih mampu melacaknya. Orang-orang tahu bahwa niat San Chuk Yok itu tak tercegah, mereka tahu betapa gelisahnya gadis itu memikirkan adiknya. Namun sudah tentu orang-orang di ruangan itu tidak tega membiarkan San Chuk Yok pergi sendirian, menyusuri malam pekat yang penuh seribu satu kemungkinan itu. Wan Lui bangkit pula dan berkata, Marilah aku temani Nona. Se-Bun Hang Eng juga sudah bangkit menyambar tongkat besinya yang di dalamnya berisi pedang, tetapi Wan Lui mencegahnya, A Eng, kau di rumah saja. Biar aku dan Nona San yang akan mencoba melihat kemetu air di atas bukit. Meskipun Wan Lui tidak mengatakannya, semua orang tahu kalau ia mencemaskan istrinya yang sedang mengandung anak pertamanya itu. Maka Se-Bun Hang Eng pun menurut. Tak lama kemudian, terdengarlah derap dua ekor kuda di belakang rumah, menuju ke atas bukit, menjauh. Dalam gelapnya malam, Wan Lui dan San Chuk Yok berkuda beriringan menuju ke atas bukit. San Chuk Yok yang sudah bertahun-tahun berlatih menunggang kuda di lareng-lareng gunung Hang San selama berguru, kini memperlihatkan ketangkasan berkudanya yang luar biasa di lareng bukit di belakang rumah Kua Chin Beng itu. Bahkan, kalau perlu, San Chuk Yok sanggup melakukan pertempuran berkuda di tempat yang paling sulit sekalipun. Wan Lui yang berkuda di belakangnya itu diam-diam kagum akan ketangkasan putri gubernur Ho Lam itu. Pikirnya, luar biasa. Gadis ini lebih tangkas dari prajurit-prajurit berkuda yang terbaik di ibu kota sekalipun. Di Pak Hia, hanya ada beberapa gelintir orang yang bisa menyamai ketangkasannya. Wan Lui lalu bertanya, Nona tahu letak matu air itu? Aku pernah melihatnya, Jenderal, bukanlah aku sudah berada di sini beberapa hari? Wan Lui tidak berkata-kata lagi, Ia mengikuti saja San Chuk Yok sambil mengawasi sekitarnya dengan waspada. Tidak lama kemudian, Tibalah mereka di matu air itu. Ternyata letaknya masih tergolong rendah, Belum sampai ke pinggang bukit. Pepohonan di sekitarnya rimbun sekali, Subur karena kelebihan air. Kalau ingin memeriksa tempat ini lebih cermat, Mau tidak mau kita harus menyalakan api, Sebab tempat ini begitu gelap, Kata San Chuk Yok. Betul tidak, Jenderal? Benar, sahut Wan Lui. Tetapi hati-hatilah. Dengan cahaya api, Kita lebih mudah dibidik oleh musuh yang mungkin ada dalam kegelapan. Jenderal, Anda membawa batu api? Ya. Aku akan membuat obor. Lindungi aku, Nona. Baik. Wan Lui pun melompat turun dari kudanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering dan rumput-rumput kering di tanah sebagai umpan batu apinya. Lalu sibuklah ia membuat api. Tidak lama kemudian, api sudah menyala, Dan dengan dua potong kayu kering mereka masing-masing membuat obor. Api yang di tanah diinjak-injak mati supaya tidak menyebabkan kebakaran hutan. Mereka memeriksa sekitar matu air sambil memasang kewaspadaan tertinggi. Dan mereka memang menemukan jejak yang samar, bahwa belum lama di tempat itu ada orangnya. Ada rumputan yang bekas terinjak dan semak belukar yang habis disibahkan karena rapatnya. Kita ikuti jejak mereka tanya Wan Lui. Tentu saja. Berhari-hari aku dan Paman, Sebun serta Liu Yook putar kayuh seluruh Hang Yang dan sekitarnya untuk menemukan jejak mereka, Dan tidak ada tanda-tandanya sedikitpun. Sekarang jejak mereka sudah kita temui, Kenapa harus disiasiakan? Meskipun San Chu Kyok memanggil Wan Lui dengan jenderal Tapi sikapnya kepada Wan Lui tetap dipengaruhi sikap seorang putri gubernur yang terbiasa dimanja dan memerintah. Di Lok Yang, ada banyak bawahan ayahnya yang bertangkat Chong Peng, yang hampir sama dengan jenderal, Sehingga seorang jenderal di Matusan Chu Kyok tidaklah terlalu menakjubkan. Ia agak lupa bahwa Wan Lui bukan jenderal biasa, Melainkan tangan kanan Kaisar Kian Leong pribadi, Pemimpin dari pasukan rahasia yang gentayangan di mana-mana Dan banyak menentukan jatuh bangunnya pejabat-pejabat daerah, termasuk para gubernur. Untung Wan Lui juga bukan orang yang terlalu mempersoalkan hal-hal kecil seperti sikap atau panggilan seseorang. Mereka pun kemudian mengikuti jejak itu, Menyusup di antara pohon pfon yang cukup rapat, Sehingga mereka tidak dapat menaiki kuda, Melainkan harus dituntun. Jalan ini akan turun ke lereng bukit sebelah timur, Dan kalau terus akan sampai ke kuil Hongkaksi. Hati-hatilah, nonasan. Tanda bintang. Di sebuah puncak bukit yang sepi, Tidak jauh dari kuil Hongkaksi maupun metu air itu, Sesosok tubuh duduk dalam kegelapan. Sebentar-sebentar terdengar dia menggertakan gigi sambil menghantamkan tinjunya ke tanah. Dan berulangkah pula dia mengutuki keadaan, Septan, semuanya berantakan. Entah kenapa orang-orang kami menghilang semua dari tempat mereka, Sehingga aku tidak bisa menghubungi seorang pun. Mungkinkah orang-orang sudah diberitahu tentang rencanaku mengambil alih kedudukan Chongcu, Dan mereka sudah diberitahu oleh serigala keparat itu agar tidak menggubris isyarat-isyaratku? Orang itu adalah N.Y.O. J.O. Tokoh nomor dua pek, Lian Kau Utara yang berjulukan Hui Hang Si atau Si Mayat Terbang. Ia menatap ke arah bayangan Hui Hang Ka Si di kejauhan, Yang nampak hanya seperti sosok yang menggunduk hitam. Perasaannya masgul. Hui Hang Ka Si adalah tempat keramat buat kaum pek, Lian Kau, Sebab di Hui itu ada patung Kaisar Hang Bu yang masa mudanya bernama Cugo Anciang, Raja pertama dinasti Beng yang dipuja pek, Lian Kau. Dulu, setahun sekali kaum pek, Lian Kau berbondong-bondong menuju ke kuih itu meskipun harus menyamar sebagai peziarah, Mengadakan sembah yang besar yang tidak jarang dilengkapi upacara rahasia penyembelihan manusia sebagai tumbal berdirinya kembali kerajaan Beng. Tetapi beberapa tahun yang lalu, pek, Lian Kau kena batunya. Mulanya mereka bangga karena mereka berhasil menculik calon tumbal sembelian yang tidak tanggung-tanggung, Pangeran Hang Lik yang adalah putra mahkota waktu itu, Namun keberuntungan itu menjadi kehancuran besar buat pek, Lian Kau. Selain timbul perpecahan antara golongan Pak Cong, Sekte Utara, dan Lian Cong, Sekte Selatan, Juga tempat itu digempur pasukan pemerintah yang kuat. Dan sejak tahun naas itu, kaum pek, Lian Kau tidak berani lagi berkumpul-kumpul secara menyolok dalam jumlah besar di Hang Kaksi. Kalaupun ada yang nekat datang untuk bersujud di depan patung Kaisar Hangbu, Mereka akan datang diam-diam dengan menyamar sebagai peziarah biasa, Dan biasanya datang secara perorangan untuk menghindari kecurigaan. Karena kuil itu sudah diawasi dengan ketat oleh pihak mancu. Upacara tahunan di kuil sudah beberapa tahun ini libur, Dan ini sangat membuat masyul orang yang benar-benar mempercayai kekeramatan kuil itu Serta pokok-pokok kepercayaan pek, Lian Kau lainnya. Orang macam itu, antara lain adalah N. Y. O. Jiok. Selain itu N. Y. O. Jiok digelisahkan oleh soal lain. Setahun yang lalu, dia tahu benar bahwa di kota Hangyang dan sekitarnya ada banyak Pengikut pek, Lian Kau. Biarpun pengikut-pengikut itu bersembunyi, tidak berani terang-terangan karena takut ditangkap pemerintah mancu, Tetapi N. Y. O. Jiok tahu pasti bahwa mereka berjumlah banyak. Tetapi sudah dua hari N. Y. O. Jiok ada di Hangyang dan mencoba menghubungi mereka dengan berbagai isyarat, Dan hasilnya nihil. Isyaratnya tidak terjawab. Ada dua kemungkinan yang dikhawatirkan N. Y. O. Jiok. Pertama, orang-orang pek, Lian Kau diculik pemerintah mancu. Kedua, orang-orang pek, Lian Kau di Hangyang dan sekitarnya sudah dipengaruhi oleh Kim Molong Mohawe untuk menjauhinya, Dan sudah mengetahui niatnya untuk merebut kedudukan Chongcu, kepala sekte, utara yang sah. Berarti ia dikucilkan. Kalau ditimbang-timbang dalam pikirannya, dia lebih condong menduga kemungkinan yang kedualah yang terjadi. Tengah N. Y. O. Jiok termangu-mangu menatap bayangan kuil Hongkasi di kejauhan, Tiba-tiba kupingnya yang tajam mendengar desir langkah kaki yang mendekat. Bukan cuma satu orang yang datang, tetapi beberapa orang, mungkin empat atau lima, Dengan ketinggian silat yang berbeda-beda tapi hampir merata. N. Y. O. Jiok pun memasang kuas padaannya. Tidak lama kemudian dilihatnya empat sosok tubuh muncul di kegelapan malam, tanpa obor. Tetapi menilik bentuk rambut mereka, salah seorang agaknya adalah Tojin, imam, yang rambutnya dikonde dan memakai jubah. Orang-orang yang datang itu pun menghentikan langkah ketika melihat sosok bayangan N. Y. O. Jiok yang duduk dalam kegelapan. Si, imam bertanya ragu-ragu, apakah J. Chongcu, ketua sekte kedua? N. Y. O. Jiok menjawab, ya. Apakah aku berhadapan dengan T. H. W. E. Tojin dari Hongkeng? Benar, bersama siapa? T. H. W. E. Tojin memperkenalkan tiga orang yang datang bersamanya, yang adalah anggota-anggota P. Lian Kau Di Hang Yang dan sekitarnya. Bukan anggota-anggota biasa, melainkan sudah memiliki kedudukan. Dua orang dari mereka sudah dipercaya sebagai caosia, sandal jerami, atau kurir, dan satu lagi berpangkatkan Ma, penggiring kuda, yang tugasnya adalah mencari anggota-anggota baru, tentu saja dengan kera rahasia. T. H. W. E. Tojin sendiri berpangkat Hangkun, pangkat merah, atau pemegang keuangan untuk Hongking dan sekitarnya. Jabatan-jabatan yang bernama aneh-aneh seperti caosia, kanma, Hangkun, tiapan, palang besi, yate, saudara malam, sancu, majikan gunung, taosyanghua, kepala berbunga, dan sebagainya adalah jabatan-jabatan khas P. Lian Kau dengan tugas masing-masing, itulah yang membedakan P. Lian Kau dengan organisasi-organisasi lain yang memakai istilah-istilah yang lebih umum seperti tongcu, kepala kelompok, atau hiangcu, hulu balang, atau tocu, pemimpin cabang. Istilah-istilah umum itu tidak dipakai di P. Lian Kau. Kini meskipun N. Y. O. J. O. sudah berhadapan dengan sesama orang P. Lian Kau yang dinanti-nantinya, bahkan Tong H. W. E. Tojin sudah dikenalnya cukup lama, namun ia tetap bersikap hati-hati. Pecahnya permusuhan antara dirinya dengan Chongcu yang sah, membuatnya patut berwaspadat terhadap anggota P. Lian Z. A. 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 Kau yang mana saja, yang belum diketahui sikapnya apakah memihak dirinya atau memihak M. H. W. E. N. Y. O. J. O. memutuskan dalam hati, ia akan mempertimbangkan baik-baik setiap patah katanya. Kenapa kalian baru sekarang menemui aku? Tanya N. Y. O. J. O. dengan sikap seorang atasan. Padahal sudah dua hari aku menggoreskan isyarat-isyaratku di tempat-tempat tertentu di kota Hangyang dan sekitarnya. Apakah kalian sudah begitu lamban bergerak? Atau sengaja tidak menggubri saku? T. H. W. E. To Jin berkata dengan segan, Maafkan kami, J. Chongcu. Sesungguhnya memang baru siang tadi ada yang melihat. Isyarat itu, lalu malam ini kami bergegas menuju kemari. Sebabnya ialah, bukan karena kami berani mengabaikan isyarat-isyarat J. Chongcu, melainkan karena sudah belasan hari segenap anggota di Hangyang dan sekitarnya diperintahkan untuk menghentikan semua kegiatan, bahkan anggota-anggota inti yang mampu membaca dan mengartikan isyarat-isyarat J. Chongcu itu malahan disuruh menjauh dari Hangyang, Hang K. Si dan sekitarnya. Soalnya, banyak musuh berkeliaran di Hangyang ini. Para anggota biasa banyak juga yang melihat isyarat J. Chongcu, tetapi takut menanggapinya karena khawatir isyarat lama itu hanyalah perangkap yang dipasang pihak mancu untuk memancing keluar orang-orang kita dan meringkusnya sekaligus. Isyarat lama N. Y. O. Jiok heran. Ya, mungkin J. Chongcu belum tahu, bahwa kita di utara ini telah mengganti kode-kode dan isyarat-isyarat untuk berhubungan satu sama lain, sebab isyarat-isyarat lama sudah bocor dan diketahui musuh. Siapa yang memerintahkan penggantian tentu saja Chongcu sendiri, meskipun tidak menemui langsung tetapi hanya melalui Su Chongcu, ketua keempat, Ma Opin. Chongcu juga yang memerintahkan agar anggota-anggota inti untuk sementara menyingkir dari Hang Yang dan sekitarnya. N. Y. O. Jiok terkesiap. Timbul aprasangka dalam hatinya, jangan-jangan Mohawai sudah mengumumkan pemberontakan N. Y. O. Jiok, dan lebih dulu mengambil langkah-langkah untuk menguasai seluruh organisasi. Kalau begitu, kehadiran empat orang dihadapannya itu pun perlu diwaspadai, jangan-jangan mereka diperintah Mohawai untuk menghukumnya, meskipun di antara empat orang itu tidak ada yang berkedudukan sebagai tiat pekan, palang besi, atau petugas pelaksana hukum. Namun pikiran lain muncul pula, tetapi kalau untuk menghukum aku, Mohawai hanya mengirim keempat orang ini, sungguh dia terlalu meremahkan aku. Karena itu, muncul niat N. Y. O. Jiok untuk menjajaki keempat orang dihadapannya itu. Kapan kakak mau mengeluarkan perintah-perintah itu? Kira-kira awal bulan perintah-perintah itu kami terima, dibawa oleh Sucong cuma opin. Sedetik N. Y. O. Jiok menghitung-hitung waktu, dan legalah ia. Saat ini sudah tanggal tua, dan pertentangannya dengan Mohawai pecah belasan hari yang lalu. Itu artinya perintah penyingkiran dan penggantian bahasa isyarat Mohawai dilakukan sebelum perkelahiannya dengannya, dan kemungkinan besar Tong H. W. Etojin berempat ini belum tahu pertikaian antara si Chongcu dengan adik seperguruan keduanya. Meskipun sudah lega, N. Y. O. Jiok mencoba memantapkan dugaannya, sejak itu, apakah kakak seperguruanku itu pernah mengirim pesan kepada kalian, atau bahkan menemui secara langsung? Tidak. Sahut Tong H. W. Etojin hampir bersamaan dengan salah seorang Cao Xia alias Sandal Jerami. N. Y. O. Jiok semakin lega. Malah sekarang timbul pikirannya untuk lebih dulu mempengaruhi orang-orang ini, mendahului langkah sebelum mereka dipengaruhi Mohawai. Mencari pengikut, begitulah istilah sederhananya. N. Y. O. Jiok mengangguk-angguk, lalu memerintah. Duduklah kalian. Tong H. W. Etojin dan keempat temannya mengambil tempat duduk di bebatuhan di depan N. Y. O. Jiok. Duduk dalam kegelapan saja, tanpa menyalakan api, sebab mereka sama-sama sadar bahwa nyala api di atas bukit akan mudah menarik perhatian. Sikap mereka duduk juga tidak dalam formasi bertempur menghadapi N. Y. O. Jiok, sehingga N. Y. O. Jiok semakin lega. Bahkan Tong H. W. Etojin mengeluarkan sebuah buku kecil dari balik jubahnya, diserahkan kepada N. Y. O. Jiok sambil berkata, J. Chong Chu, ini adalah catatan-catatan tentang bahasa isyarat yang baru. Silakan J. Chong Chu menerimanya, agar dapat senantiasa berhubungan dengan kami dengan menggunakan bahasa isyarat yang baru. Kalau J. Chong Chu masih saja menggunakan bahasa isyarat lama, akan menimbulkan keraguan-raguan dan kesalahpahaman orang-orang kita. Terima kasih, sahut N. Y. O. Jiok sambil menerima buku kecil itu. Tentu saja ia tidak dapat langsung membacanya di kegelapan malam. Nah, dengarkanlah, kalian. Tong H. W. Etojin dan kawan-kawannya siap mendengarkan. N. Y. O. Jiok pun mulai dengan fitnahnya untuk menjatuhkan M. H. W. E. Sekarang aku tanya, apakah kalian mengetahui rencana kita untuk merampok iring-iringan anjing-anjing mancu yang membawa batangan-batangan emas gaji prajurit seprovinsi O. Lam? Kawan-kawan Tong H. W. Etojin yang kedudukannya kurang tinggi, belum pernah mendengar rencana tingkat tinggi dari para pimpinan pekelian kau utara. Maklum, kedudukan mereka hanyalah sandal jerami alias kurir yang tugasnya hanyalah membawa berita ke sana kemari, penghubung satu sama lain. Kadang-kadang berita yang mereka bawa itu tertulis dan tertutup dalam sampul, sehingga mereka sendiri tidak tahu. Namun Tong H. W. Etojin adalah seorang hangkun atau tongkat merah, pemegang buku khas, kedudukannya yang lumayan tinggi itu memungkinkan dia tahu serba sedikit tentang rencana tingkat tinggi itu. Meskipun demikian, ia ragu-ragu untuk mengatakan bahwa dia pun pernah mendengarnya. Ia takut bahwa rencana itu sedemikian dirahasiakan, sehingga orang-orang yang tidak termasuk pimpinan puncak atau pelaksanaannya tabu mengetahuinya. Dan Tong H. W. Etojin tidak termasuk pimpinan puncak maupun pelaksana, maka dia tidak mau berlagak seketau, daripada nanti menjerat lehernya sendiri. Tak terduga N. Y. O. Jiok berkata, kalian pantas mengetahuinya. Kalian adalah pejuang-pejuang. Setiap keliakau kita, tak kenal bahaya demi terwujudnya cita-cita kita, kenapa tidak boleh tahu. Orang-orang yang dipuji itu tentu saja merasa bangga. Maklum, para sandal jerami itu biasanya cuma disuruh-suruh tanpa tahu apa-apa, bahkan kalau menemui ajal pun mereka tidak tahu untuk apa. Sekarang N. Y. O. Jiok menyanjung mereka, keruan mereka terpengaruh. Hanya Tong H. W. Etojin yang sedikit berpikir, apa maksud N. Y. O. Jiok dengan kata-kata itu? Kata N. Y. O. Jiok pula, beberapa waktu yang lalu, pimpinan kita telah dihubungi secara rahasia oleh suatu kelompok orang-orang istana. Tong H. W. Etojin berdesis kaget, katanya penuh kebencian, anjing-anjing mancu. Anjing-anjing mancu mengontak kita. Bagaimana bisa? Tentu saja bisa, sebab orang-orang mancu itu mengaku sebagai orang-orang hon yang sebenarnya juga sedang memperjuangkan. Kebangkitan kembali dinasti Beng, seperti kita. Mereka berkata, bahwa mereka mengabdi di istana Kaisar Kian Leong hanya pura-pura, untuk mencari kesempatan merobohkan kekuasaan orang-orang mancu, katanya. Tong H. W. Etojin menarik napas, dulu juga pernah ada kejadian itu. Ada orang istana yang menghubungi kita dengan seribu janjai manisnya. Dan apa yang kita peroleh? Kita hampir-hampir tertumpas habis di kuil Hongkaksi. N. Y. O. Jiok mengangguk-angguk dan berkata, kau benar, Tong H. W. Etojin. Agaknya kita sedang mengulangi ketololan yang sama. Kakak seperguruanku Mo H. W. Etojin tidak mau mendengar saran-saranku, dan sekarang terjadilah akibatnya. Kini N. Y. O. Jiok terang-terangan menuding kakak seperguruannya, tidak lagi sekedar menyebut pimpinan kita. Wajah Tong H. W. Etojin pun menegang. Ji Chongcu, Akibat apa yang sudah terjadi? Apa kalian belum mendengar? Beberapa bulan yang lalu, kami cuma mendengar beberapa rekan kami di bawah pimpinan Saudara Jing yang ditugasi menghadang rombongan pembawa emas itu. Aku cuma mendengar kalau rombongan Saudara Jing itu menyamar sebagai rombongan wayang boneka, setelah itu aku tidak lagi mendengar kelanjutan beritanya. Mudah-mudahan Saudara Jing berhasil. N. Y. O. Jiok menengus, Huh, berhasil apanya? Orang lain makan nangkanya, kita yang makan getahnya. Orang lain dapat emasnya, kitalah yang sekarang dikerubuti banyak musuh karena disangka kitalah yang merampas emas itu. Jadi, inilah jadinya karena kakak seperguruanku tidak mau mendengar nasihatku. Dan setelah keadaan jadi runyam begini, Seenaknya saja dia mengubah bahasa isyarat dan menyuruh orang-orang kita meninggalkan hang, yang membiarkan saja tempat suci kita yaitu kuil hong kak si tidak terawat. Huh, tindakan pimpinan macam apa itu? Sekarang Tong H. W. E. To Jin sudah jelas ke arah mana pembicaraan N. Y. O. Jiok. Tong H. W. E. To Jin bukannya seorang yang tidak mampu berpikir. Kedudukannya sebagai hong kuna lumayan tinggi. Dan sudah bertahun-tahun dia mencium ketidakrukunan antara dua pimpinan puncak Pek Lian Kau Utara, Kim Mo Long Mo H. W. E. dan N. Y. O. Jiok yang berjulukan Hui Hang Si, meskipun ketidakrukunan itu masih terselubung dan beberapa orang yang mengetahuinya pun belum berani membicarakan secara terbuka. Antara tokoh nomor 1 dan tokoh nomor 2 Pek Lian Kau Utara itu ada perbedaan pandangan. N. Y. O. Jiok menginginkan agar Pek Lian Kau Utara meniru Pek Lian K Selatan yang dianggap lebih maju, bahkan golongan lemcong, sekte selatan, itu berhasil menimbun dina dan senjata yang cukup besar melalui kegiatan penyelundupan candu dengan orang-orang kulit putih, mengelola rumah-rumah perjudian dan pelacuran, menyelenggarakan jasa perlindungan keamanan dan sebagainya. Bahkan, menurut N. Y. O. Jiok, golongan lemcong sudah memiliki ratusan bedil dan ribuan prajurit terselubung yang setiap saat bisa digerakkan untuk mewujudkan cita-cita menegakkan kembali dinasti Beng. N. Y. O. Jiok menganggap sekte utara ketinggalan jauh karena hanya sibuk terus dengan upacara-upacara gaib dan kurang giat menggali sumber dina.